Seorang wanita pembantu berusia lanjut tewas di tangan perampok yang menyatroni rumah majikannya di Jalan Duren RT2 RW8, Kelurahan Semper Barat, Jelencing, Jakarta Utara, Jumat siang 7 Oktober. Jasad Asmo, 77 tahun, ditemukan terkapar bersimbah darah di ruang dapur dengan kondisi lukahan taman benda tumpul di bagian kepalanya. Selain membunuh Mbah Asmo, pelaku juga sempat mengenai nyaya satu pembantu lainnya, ismi 15 tahun, yang menderita luka di kepala dan jari tangan kirinya. Sementara pelaku yang beraksi sendirian langsung kabur usai mengenai nyaya kedua pembantu malang tersebut. Peristiwa percobaan perampokan yang berbuntut tewasnya seorang pembantu renta itu terjadi saat pemilik rumah pasangan Yongki 65 tahun dan Susit 55 tahun sedang berada di toko klontong miliknya di Pasar Koja. Pelaku yang mengira rumah dalam keadaan kosong masuk melalui area puskesmas di sebelahnya kemudian naik ke atap rumah. Dengan menggunakan linggis, perampok ini merusak pintu masuk di lantai dua kemudian langsung turun ke lantai bawah untuk melakukan aksinya. Namun ulah pelaku dipergoki Mbah Asmo yang tengah sibuk di dapur. Terlanjur dipergoki, perempuan renta itu pun langsung dihabisi dengan dibenturkan ke tembok dan kepalanya dihantam dengan benda tumpul. Sementara pembantu lainnya, Ismi yang saat itu berada di dalam kamar bergegas keluar begitu mendengar suara gaduh. Hantaman piring menyambut gadis asal brebos ini begitu keluar dari kamar. Beruntung, Ismi berhasil melepaskan diri dari amukan pelaku dengan berlari keluar rumah untuk minta tolong. Pelaku lalu kabur melalui atap rumah tanpa membawa harta benda. Petugas Polsik Cilincing dan Polis Jakarta Utara yang tiba di lokasi langsung melakukan olah TKP lalu mengirim jasad korban ke RCM untuk diatopsi. Dari Jakarta Utara, Yahya Abdul Hakim, Poskota TV melaporkan.